Terima kasih telah menonton! Hai! Kenapa sih kok kayaknya gini? Gue itu stylish banget! Oh stylish banget! Please the hello! Hello! Coba aku lihat! Wow! Coba kalau di foto! Tau nggak nih karya siapa nih? Karya siapa? Mark! Mark siapa tuh? Mark Ronson Mark Ronson bukan ya penyanyi? Mark Jacobs Gue sekarang kan selain jadi host kan gue juga aktor kan? Jadi ya kalau style tuh gimana ya? Lo pengen gue kasih tips nggak? Aduh bosnya baju kayak begini bos! Emang ini nggak stylish? Aduh bos! Emang kurang stylish? Bos-bos kayak mau nawarin kartu sim bos! Jangan gitu dong! Kan lo stylish banget nih! Kanki gaul! Keren! Mantap! Kasih tips dong! Oke! Gue bisa kasih tips biar lo sama temen lo makin kece ya! Ini juga buat komentar yang dirumah ya! I'm a fashion guru kan? Oh fashion guru! Fashion guru! Orang yang ngedandanin ada draw drop kita namanya David! Muka dia! Fashion guru! Oke kita pertama urut dari yang paling atas! Muka! Muka! Enggak lah! Muka! Jadi! Kalau bahas muka? Sebenarnya fashion lo akan mendongkrak muka lo! Hah? Maksudnya? Iyalah! Kayaknya mukirin! Nggak apa sih pak! Nggak apa sih pak! Nggak apa sih pak! Kita urut dari atas dulu deh dari kemeja ya! Oh dari kemeja yes yes! Tips menggunakan kemeja! Kalau menggunakan kemeja warna putih, jangan menggunakan kaos dalam warna putih juga! Oh! Karena nanti akan terlihat dari luar! Guna karena kaos dalam berwarna abu-abu! Tuh! Nggak bakalan kelihatan! Oh! Tipsnya ini buat cowok cowok ya! Yes yes yes! Dan juga nih! Don'tsnya! Jangan didorong ke atas! No! Lipatlah seperti ini! Tuh! Ini! Lalu! Default lagi! Nah! Gitu Neng! Yang keren ya! Nah! Jadi ngunci dia! Nggak bakalan turun-turun! Oh iya! Itu! Nah! Kalau kemejanya terlalu besar! Masukin kemeja ke dalam celana, lipat samping bawah kemeja sesuai ukuran badan! Nah dikecilin gini set! Oke! Terus masukin ke dalam celana! Tuh! Masukinnya biasa aja? Iya! Nah! Kalau ini apa lagi nih pak? Kalau kemeja yang bagian bawahnya berbentuk kurva! Iya! Memang didesain untuk dimasukkan ke dalam celana! Kalau yang rata, emang dikeluarin! Yes! Itu! Fashion Guru! I have to save you for my fashion! Lucu ya! Fashion tuh nama tengah gua! Imam Fashion Darto! Fashion is in my blood! Without fashion I'm nothing! Oh wow! Terus ngetik saja? Ivan Gunawan belajar ngedesain dari siapa? Dari siapa? Dari gurunya lah! Oh! Bapak! Bapak dia lucu! Standar sekali ya! Betul sekali! Kita lihat yang kedua ya! Ini tips biar celana temen lo biar keren ini! Nih! Cara mengetahui celana yang pas atau tidak Pertama kepalkan tangan Lalu masukkan tangan kamu ke dalam lingkar pinggang celana Oke! Kalau lingkar pinggang celana pas dari ujung kepala sampai ujung siku tangan Pas! Atau lipat lingkar pinggang celana di leher Kalau ketemu pas! Nah! Itu buat tau ukuran ya? Kalau misalnya di bagian bawahnya lebar Lihat tuh! Dilipat kayak gini Terus? Seperti yang gua lakukan Bapak kayak gitu loh dilipat dulu itunya Iya dong! Nah jadi Akan fit ngikutin bentuk celana Jadi Nah gitu Oh iya 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 Keren ya! Kalau mau mencici celana Silahkan di pada asisten rumah tangga Enggak dong! Kalau tinggalnya sendiri gimana Pak? Dibalik dulu celananya supaya gak gampang luntur Kalau mau menggunakan celana pendek Ya pastikan gak borokan ya kakinya ya Dan juga hindari menggunakan celana di bawah lutut Gunakanlah celana dengan panjang maksimal 3 inci di atas lutut Itu cowok Betul Di atas lutut Yes betul Kenapa emang kalau bawa lutut? Ya kurang funky aja pokoknya di atas 3 inci di atas lutut Yang ketiga ini ada tips menggunakan sepatu Gimana tuh? Kita lihat Jangan berani-berani mencoba memakai kaos kaki putih Kalau Kecuali kalau emang kamu mau olahraga atletik Oh Gunakanlah kaos kaki yang matching dengan warna celana dan sepatumu Dan jangan menggunakan sepatu yang sama setiap hari Kecuali shooting the comment ya Gunakanlah minimal 5 tipe sepatu ini untuk setiap masing-masing aktivitasnya Jadi untuk setiap sepatu tuh ada purpose-nya Kalo sneakers buat apa Kalo boots buat apa Kalo pergi last bedanya apa Matching ke celana juga Sekolah Kampus Terus lagi ngedate Itu juga beda-beda Betul Betul Dan tips yang terakhir untuk para pria Jangan pernah pakai sepatu yang kayak gini Ribet Kayak gimana? Aduh Biung Aduh cari masalah ya Aduh udahlah Itu udahlah Khusus perempuan aja gitu Iya betul Tapi perempuan pake gituan Aduh ya Allah Itu kan menderita ya Itu pegasi lumayan Asli 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 Dan itu maksudnya belakangnya tuh yang runcing banget soalnya Itu Itu 15 cm Enggak lebih sih Iya Punya deh Iya Iya Itu pernah terjadi ya Kepada saya Tapi wanita salut tuh Mereka bisa dancing pake sepatu itu gila Keren gak? Keren gak? Keren gak? Keren gak? Tuh jalan kayak gitu tapi perempuan bisa Mantep Aduh Laki-laki ya bang cemen ya Lo pun mau nyobain gak? Apa tidak mau nyobain tuh untuk apa kayak gitu ya Emang begini-begini aja sepatu yang cocok dengan laki-laki Gak boleh dong Justru kan yang downsnya itu tadi Oh itu downs ya Gimana tips saya? Keren-keren kan? Itulah tips-tips dari fashion guru Iya iya Ih Bapak tipsnya emang keren Funky Mantap Gaul Namanya juga Imam Funky Darto Fashion guru gua Fashion guru Emang Eh tapi ini apa ya Kalau dibandingin sama fashion Bapak hari ini ya Lebih kerenan Eh lebih kerenan Bapak sih iya sih Daripada aku Iya dong Aku cemen kan Aku kayak simple aja gitu Iya dong Sebenernya Dari atas sampai bawah Matching Iya lah Terus habis itu tuh kacamata sama sepatu matching Topi sama jaketnya matching Keren banget sih Gak usah tanya-tanya Tapi kalau ada komentar di rumah yang pingin niruin gayanya Bapak Gimana caranya ya? Jangan khawatir Aku kasih tipsnya biar kamu juga bisa stylish Gimana? Aku beli barang-barangnya di Tokopedia Jadi Bapak belinya di Tokopedia ternyata Iya dong Di Tokopedia kamu bisa mendapatkan semua barang-barang fashion kebutuhan kamu Cowok ada ya Fashion buat cowok lu juga ada Kalau mau coba cari Kalau calon cowok aku juga ada Calon cowok kamu ada Asalkan kamu mau membuka hati aja gitu Gak usah dipanjangin ya Oke Iya Kita mulai dari bagian paling bawah ya Oke Kita cari langsung ya Di Tokopedia Iya iya please please dong Oke Aku mau kadoin temen aku juga kebetulan Oke 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 Ya cowok Yes Jadi gini Tinggal buka aplikasinya Dan kalau belum ada smartphone-nya silahkan dibeli dulu smartphone-nya Abis itu aplikasinya di-download Gratis di App Store atau di Play Store Oke Dan jangan lupa di-update ke versi terbaru Kenapa emang? Ya kan supaya Apa namanya Fitur-fitur itu juga masih dapet yang aplikasi yang terbaru Oh Update-an yang terbaru Oh iya iya beneran Dan buat para komenters Tokopedia sedang mengadakan promo dengan menggunakan QR Code Keren Kayaknya canggih ya pak Canggih dong Dari kedengarannya Iya dong Apa itu? Jadi gini Kalau mau tau caranya aku kasih tau caranya aja nih ya Jadi QR Code tuh kayak promo gitu maksudnya Pertama buka aplikasi Tokopedia Udah oke Setelah terbuka klik logo QR Code Gambar kedua yang ada di pojok kanan atas Oh itu Itu QR Code Yes 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 Terus arahkan gambar QR Code-nya di pojok kanan bawah layar TV kalian Sekarang nih Ada di sini Ada tuh Canggih Ada kan Sini guys Udah diarahin handphonenya langsung diaring disitu ya Oke Di scan ya Nah nanti smartphone kamu otomatis Men scan gambar QR Code itu dan langsung masuk ke halaman fashion pria Brodo Oke Oh itu ini buat ini Oh ini namanya Brodo Iya Brodo aku nih Brodo Brodo Langsung dan ada promo khusus buat komenters Promonya hanya selamat tayangan untuk komen aja Oh my god cepetan dong Sekarang dong Sekarang Karena nanti Begitu acara ini berakhir ya promonya juga berakhir gitu Jadi harus buka aplikasi Tokopedia sekarang juga Tinggal pilih Barang apa yang mau kamu beli Bisa macam-macam Coba kamu kasih sepatu kayak apa buat pacar kamu Aku 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 bikin sepatu yang ini Nih nih Ini kan nih Tuh Banyak apaan pilihannya Itu scroll scroll Yang ini Oke oke Ih keren banget Bapak Itu pasti ganteng deh orang kalau pakai sepatu itu Kalau udah dapat mau beli apa jangan lupa cek informasi produk dengan lihat foto-fotonya tuh review deskripsi Udah beli nih Ya udah deh Ini aja deh Klik beli Beli Isi jumlah barang yang dibutuhkan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tujuh ya Guys dibeli sepatu guys Aku cuma bisa Sepatu sepatu Tujuh pasang Kok tujuh sih Wah aku cuma ada satu Kalau mau nambahin catetan untuk penjual bisa diisi di kolom catetan untuk penjual Oke Catetannya yang tujuhnya nggak jadi Tujuh kurang enam Jangan lupa isi alamat tujuan kamu terus pilih jenis pengiriman tuh Alamat tujuan Kesini dong Yes Studio The Command Pilih jenis pengiriman Terus klik bayar ya Yes Nah Kalau mau belanja lagi klik lanjut belanja Lanjut belanja atau bayar Bayar aja deh Bayar ya Oke Gak cukup soalnya tujuh sepatu nih Oke mau transfer bisa Tunai lewat gerai partner juga bisa Kartu kredit dengan cicilan atau internet banking juga bisa jadi gampang gitu Memudahkan kita ya Iya dong Nanti langsung akan dikirim langsung ke alamat tujuan Langsung akan dikirim langsung Saya mengulang kata langsung Langsung Nah Kepada alamat tujuan Mantap Komentar Kode promo ini hanya berlaku pada jam tayang untuk komen aja Jadi kalau mau belanja dengan promo ini Ya Langsung aja buka aplikasi Tokopedia Iya Dan scan QR Code Yang ada jini Right now Biar gak kelewatan Yes Kalau acara itu udah berakhir Promnya juga berakhir Jadi pulang sekarang juga Tolong dong guys Nunggu apa lagi You already got your phone And don't forget to open the Tokopedia And scan it right now Baiklah Kalau begitu sekarang Aku sama Yuki Mau belanja dulu di Tokopedia Kita kan betul lagi mau lamaran Seserahan Belum dapetin Gak ada Gak ada ceritanya Gak ada Kamu mau yang mana Aduh Kamu ak Tentu lagi Gak mau Ini yang ini aja nih Gak mau Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe ya!